Sinopsis buku harian seorang istri malam ini. Pada saat itu Dewa dan Nana telah kembali persiapkan Junior Garden untuk memulai kembali usahanya. Semua barang-barang yang akan mereka gunakan untuk kembali berjualan sudah dipersiapkan. Sepertinya mereka berdua terlihat lebih merasa bahagia bila hidup sederhana dengan usaha mereka sendiri tanpa fasilitas dari keluarga Buana. Dewa pun pasangkan papan nama toko tersebut kembali setelah selesai merapikannya. Nana saat itu berkata bahwa pekerjaan mereka berdua saat itu bisa lebih cepat selesai karena ada beberapa orang yang datang dan berusaha membantunya. Dibantuin sama orang-orang baik, cepat selesai dan bisa langsung jualan. Apakah orang-orang tersebut adalah orang suruhan dari Pak Noval untuk membantu Nana? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Nana ngapain sih puji-puji orang istri sih? Terima kasih telah menonton!